Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Selepas Apple akhirnya resmi merilis iPhone 15 series miliknya beberapa waktu yang lalu, kabar terkait perilisan iPhone SE 4 mulai mengudara kembali. Perangkat yang akhirnya akan menjadi suksesor dari iPhone SE 3 yang rilis tahun 2022 kemarin, disebut akan punya sejumlah peningkatan. Rumor soal iPhone SE 4 ini disebutkan oleh Nitin Prasad lewat halaman Twitter miliknya, di mana pihaknya menyebutkan bahwa iPhone SE 4 akan memiliki layar 6,1 inci panel OLED LTPS dengan refresh rate 60Hz, serta memiliki kamera yang lebih baik dari segi performa. Layarnya jauh lebih besar dari iPhone SE 3 yang memiliki layar hanya 4,7 inci. Selain itu, perangkat ini nantinya akan menggunakan chip Apple A15. Ini adalah chip yang juga digunakan oleh iPhone SE 3. Perangkat ini juga nantinya akan memakai colokan USB-C, serta punya kapasitas baterai 3200 mAh. Disebutkan juga bahwa iPhone SE 4 akan punya desain yang mirip dengan iPhone XR dan memiliki dukungan Face ID. Sayangnya tidak disebutkan lebih lanjut tentang iPhone SE 4 ini secara mendetail, ataupun kapan perangkat ini akan dikenalkan secara resmi. Nah, kalian sendiri tertarik untuk beli yang mana? iPhone 15 atau iPhone SE 4? Pabrik iPhone yang berada di kota Chennai, India terbakar. Diketahui pabrik tersebut adalah milik perusahaan manufaktur asal Taiwan, yaitu Pegatron. Pabrik tersebut mengalami kebakaran pada minggu tengah malam waktu setempat. Pegatron mengatakan tidak ada korban luka maupun korban jiwa, serta tidak ada kerusakan aset yang cukup signifikan. Untuk penyebab pencahakan itu sendiri masih dalam penyelidikan otoritas terkait. Pegatron juga memberitahu para pekerja pabrik agar untuk sementara tidak bekerja dahulu, hingga waktu yang belum ditentukan. Saat ini, fasilitas perakitan milik Pegatron di India sedang memproduksi iPhone 14 series dan juga iPhone 15 series yang baru saja dirilis minggu kemarin. Belum diketahui apakah dengan pemberhentian kerja sementara ini akan menyebabkan gangguan produksi atau tidak. Pegatron sendiri merupakan salah satu mitra manufaktur yang ditunjuk oleh Apple untuk memproduksi iPhone di India sejak September tahun lalu dan telah menyumbang 10% dari produksi iPhone yang ada di India. Saat ini, Pegatron sedang dalam tahap pembicaraan untuk membuat pabrik kedua yang direncanakan akan dibangun di dekat pabrik Pegatron yang berada di kota China, India. Apple sendiri sudah menunjuk beberapa produsen elektronik lainnya seperti Wistron, Foxconn, untuk merakit iPhone di India sejak tahun 2017. Hal ini didasari oleh dukungan pemerintah India yang mendorong bidang manufaktur lokal. Wah, semoga saja kejadian ini tidak mengganggu stok iPhone-nya ya. Qualcomm akan segera mengumumkan Snapdragon 8 Gen 3 dalam waktu dekat. Tentunya berbagai bocoran mengenai SoC flagship barunya Qualcomm ini sudah banyak beredar. Biasanya juga SoC yang bakal rilis seperti Snapdragon 8 Gen 3 ini telah diuji pada berbagai platform sebelum pengumuman resminya. Nah, baru-baru ini bocoran benchmark dari SoC flagship tersebut beredar. Skor benchmark tersebut memperlihatkan perangkat yang diduga sebagai Asus ROG Phone 8 Ultimate, penerus dari ROG Phone 7 Ultimate. Di uji menggunakan aplikasi benchmark Geekbench 6, di mana konfigurasi memori RAM-nya cukup besar, yaitu di 16GB. Adapun hasilnya, perangkat ini menunjukkan skor single-core sekitar 2.213, sementara untuk multi-core-nya yaitu mencapai sekitar 7.048. Angka tersebut bukanlah yang paling tinggi di skor benchmark saat ini, bahkan masih tertinggal dari iPhone 15 Pro yang menggunakan SoC Apple A17 Pro. Seperti skor benchmark yang pernah beredar sebelumnya, Apple A17 Bionic mencetak skor 3.269 poin dalam pengujian single-core, dan 7.666 poin dalam pengujian multi-core. Dari angka tersebut, A17 Pro terlihat berhasil mengungguli Snapdragon 8 Gen 3 hingga 32% dalam skor single-core. Tapi sebenarnya ini masih sangat jauh untuk bisa diambil sebagai patokan, karena perangkat tersebut masih dalam pengujian, bukan produk final. Baik dari SoC-nya, maupun perangkat smartphone yang di uji. SoC ini akan diubungkan pada bulan Oktober ini, sedikit lebih awal dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, di mana Qualcomm mengejar event SoC terbaru, yaitu Snapdragon Summit di bulan 3 Desember dan tahun lalu di bulan November. Belakangan mungkin banyak yang bingung dengan line-up SoC Mediatek di Main City. Entah kenapa, tiba-tiba Mediatek memiliki sangat banyak seri dari produk SoC mereka. Apakah memang Mediatek meluncurkan banyak SoC baru, atau hanya memberikan penamaan baru dari produk-produk SoC mereka yang sudah ada? Ternyata memang Mediatek memberikan penamaan baru untuk produk-produk SoC mereka. Ini dilakukan supaya produk-produk SoC Mediatek lebih mudah dikenali baik dari segi fitur maupun segmentasi masing-masing. Namun sayangnya Mediatek sendiri tidak memberikan informasi terkait sekaya yang pernah dilakukan oleh AMD untuk seri Ryzen terbaru mereka ya. SoC Mediatek di Main City sendiri tetap terbagi jadi 3 kelas, yaitu Entry Level, Medium, dan Flagship. Lalu bagaimana penamaan baru dari produk-produk SoC milik Mediatek ini sendiri? Di segmen Entry Level terdapat 11 model SoC, yang seluruhnya menggunakan konfigurasi Octa-Core CPU dengan 2x Core Performance dan 6x Core Efficient. Bisa dilihat ada perubahan nama yang drastis. Contohnya, si Dimensity 700 berubah nama menjadi Dimensity 6030, dan Dimensity 1080 berubah menjadi Dimensity 7050. Namun ada beberapa nama model Dimensity yang tidak dirubah, seperti Dimensity 800U dan 900. Sedangkan di kelas menengah, kini ada 4 SoC Mediatek yang mengisi segmen tersebut. Seri ini diisi oleh SoC Dimensity 1000 Series, atau yang penamaan sebelumnya di bawah seri tersebut, seperti Dimensity 8020, yang dulunya bernama Dimensity 1100 dan Dimensity 1200. Sedangkan di kelas premium dan flagship, Mediatek setidaknya memiliki 6 model SoC, yaitu di seri Dimensity 8000 Series dan Dimensity 9000 Series. Kelas SoC ini bersaing dengan SoC Snapdragon 7 Gen Series dan Snapdragon 8 Gen Series, milik Qualcomm. Tentunya, daftar SoC baru ini hanya ada yang tersedia saat ini diperasaran. Mungkin akan ada beberapa SoC lagi yang akan dirilis oleh Mediatek, dan juga akan membawa teknologi-teknologi baru. Tapi paling tidak kita jadi mengetahui beberapa SoC yang lama yang kini hadir dengan penamaan baru. Jadi, nggak bingung lagi. Segmen layar foldable memang sedang ramai belakangan ini, meskipun harus diakui target pasar laptop dari perangkat jenis ini cukup sempit. Ya, semua orang bakal cocok menggunakan laptop yang sepenuhnya layar. Terlepas itu, laptop layar lipat merupakan salah satu inovasi yang sangat menarik dan unik. Oleh karena itu, LG ikut meramaikan segmen laptop layar lipat dengan menghadirkan produk mereka sendiri, yaitu LG Gram Fold. Hadir dengan prosesor Intel Core i5-1335U yang mempunyai 10 Core dan 12 Thread, LG Gram Fold akan menjadi laptop lipat pertama yang memakai prosesor generasi paling baru, Raptor Lake U dari Intel. Lebih menariknya lagi, TDP berada di angka 15W dibanding 9W yang ada pada laptop holdable lain. Prosesor tersebut dilengkapi juga dengan RAM LPDDR5, berkapasitas 16GB dan kecepatan 6000MHz serta penyimpanan SSD sebesar 512GB. Jadi, dari segi spesifikasi generaan, paling mantap ketimbang laptop lipat lainnya. Untuk bagian layarnya sendiri berukuran 17 inci dengan panel OLED beresolusi 2560x1920 pixel. Ketika dilipat separuh sehingga bentuknya menyerupai laptop, kalian akan mendapati layar 12 inci dengan resolusi 1920x1280 pixel dengan aspek rasio 3x2. Terdapat webcam Full HD dengan dukungan Windows Hello. Layaknya laptop lipat lainnya, LG Gram Fold juga hadir dengan keyboard Bluetooth yang bisa dipakai terpisah hingga pengguna dapat memakai layar penuh 17 inci. Bisa juga ditempelkan ke layar bawah saat laptop dilipat sehingga terbentuk seperti laptop standar dengan layar 12 inci. LG mengatakan bahwa mereka sudah menguji layar lipat pada LG Gram Fold untuk bisa bertahan hingga 30 ribu kali buka-tutup. Spesifikasi lain dari layar tersebut memiliki tingkat cerahan 500 nits dengan 99,5% DCI-P3 tapi hanya mendukung reverse rate 60Hz. Seperti yang sudah disebutkan di atas, layar sudah touchscreen dan juga mendukung stylus. Di dalamnya juga pakai baterai berkapasitas 72Wh yang bisa diisi ulang menggunakan port USB-C dengan daya sebesar 65W. Oh iya, tersedia juga 2 port USB-C lainnya yang salah satunya mendukung Thunderbolt 4. Sebagai sebuah perangkat dengan inovasi baru, tentunya harga dari laptop foldable masih sangat mahal. LG sendiri menjual LG Gram Fold dengan harga 4,99 juta won Korea atau sekitar 57 juta rupiah. Sayangnya, LG belum memberikan informasi apakah laptop foldable mereka itu bakal dirilis di luar Korea Selatan. Jadi, gimana menurut kolom berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya! Sampai jumpa di informasi yang menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton!